Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi Anda Lapor, kami sampaikan. Pemirsa, kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Ya, pemirsa, kita lihat bersama-sama di sini ada laporan yang datang dari at sigit underscore astam91, lapor Pak Polisi. Di sini rawan terjadi tawuran, pemirsa, di sekitaran pasar dangdut pedongkelan cengkareng. Pemirsa, terjadi saat pagi dini hari dan mohon ditertibkan, Pak, karena mengganggu kenyamanan warga. Baik, pemirsa, kita ke grafis berikutnya. Di sini ada laporan dari adbeniswin77, lapor Pak Polisi di jalan Dr. Susilo, Grogol, Jakbar. Sering terjadi pencurian kendaraan motor, di mana ini terjadi pada saat pagi dini hari, terutama mengincar area kos-kosan. Mohon patrolinya, Pak. Kita ke laporan berikutnya, pemirsa, datang dari ad Salihin Suliyato 331. Lapor Pak Polisi mohon patrolinya, Pak, di area jalan Parapat, Medan. Sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan. Baik, pemirsa, itu tadi dia laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dan pemirsa Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ratusan pelajar dan mahasiswa di kota Sumarang, Jawa Tengah, menggeruduk Mapolda, Jawa Tengah, berunjuk rasa terkait kasus penembakan tiga pelajar SMK oleh Oknum Polisi. Selain berorasi, mereka menggelar teatrikal kejadian penembakan dan menuntut agar kasus ini diusut untas. Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4, Semarang, berinisial GR yang ditembak R, Oknum Polisi, Narko, Bapol, Restaba, Semarang, mendapat perhatian luas dari masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang yang menggelar demo di depan Mapolda, Jawa Tengah, siang hingga malam. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa tiga ratusan mereka. Tak hanya GR, dua pelajar lainnya dari SMK Negeri 4, Semarang juga menjadi korban penembakan oleh Oknum Polisi, hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang bertuliskan protes atas ulah Oknum Polisi terhadap tiga pelajar. Mereka juga menggelar orasi hingga aksi teatrikal. Di depan Mapolda, Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan peninggulan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Saya rasa ini menjadi akumulasi kemarahan haknya, akumulasi kemarahan mahasiswa. Hawesannya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayuman, pengaman kepada masyarakat. Tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat. Tindakan yang harus diakini oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Beserta aksi mendesak agar kasus penembakan oleh Oknum Polisi yang mengikibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan. Pemirsa Polda, Jawa Tengah menahan Aibda Air, pelaku penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara pemirsa, penembakan dilakukan sebanyak dua kali. Dalam konferensi pers terkait tewasnya pelajar Semarang GR berusia 17 tahun, pihak kepolisian menghadirkan empat tersangka anggota gangster yang bertikai yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda Air pada minggu dini hari lalu. Dalam rilis itu diperlihatkan sejumlah video seperti tersangka M berusia 20 tahun merekam kejar-kejaran di jalanan dengan membawa celurit. Polisi juga menampilkan sejumlah senjata tajam yang diamankan sebagai barang bukti. Sementara itu, Polda, Jawa Tengah telah menahan Aibda Air, Oknum Polisi, melakukan penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang. Selain ditahan Aibda Air yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tabe Semarang juga akan disidang secara internal. Pelaku dianggap melakukan excessive action atau tindakan berlebihan karena menembak dengan senjata organik yang dia bawa. Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINews melaporkan.